Al-Fatihah Berat pertanggungjawabannya Di sisi Allah Bahkan lebih berat dibandingkan Misalnya ada orang Dari kecil dia misalnya Katakanlah tidak kenal agama Islam Tapi ketika besar Kemudian lama-lama Dia kenal agama Islam Terus masuk Islam Kata ulama Kalaupun ada seorang Berbuat dosa Misalnya dengan girang inam brem Girang bobotoh Eh pokoknya selapuk pegawian Si lengi-lengi gawiknya Pada saat dia belum masuk Islam Kemudian dia masuk Islam Al-Islam yahjubu ma qablahu minal kufra Semua kesalahannya itu Akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi sebaliknya Kalau ada orang Islam Kemudian dia keluar murtad Kemudian masuk Islam lagi Maka dia wajib Mengkodok semua Kewajibannya Pada saat dia murtad itu Itulah beratnya Dan itulah tanggungjawab Oleh karena itu Kita pandai-pandai Menjaga dan merawat Iman ini Kita jaga Dan kita rawat Iman ini Karena ini merupakan Hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Bagi kita Hadiah yang tidak bisa Dinilai dengan Segala apapun Yang ada di atas dunia Mudah-mudahan Bisa terus kita jaga Sampai kita memperoleh Husnul Khatima Bapak-bapak dan ibu-ibu Kau muslimin muslimat Nahdi Nahdiat yang berbahagia Salah satu sisi Dari agama Islam Yang banyak membuat orang terkagum-kagum Banyak membuat orang masuk Islam Pada zaman nabi Maupun pada zaman sahabat Ataupun pada zaman tabi'in Bahkan pada zaman ketika agama Islam Masuk ke Indonesia Ketika para wali Songo Berda'wah di negeri Jawa Di pulau Jawa Kemudian menyebarkan da'wahnya Di pulau-pulau Seantiru Nusantara Salah satu aspek yang membuat Salah satu hal yang membuat orang kagum Membuat orang simpati Dengan agama Islam Bahwa agama Islam itu Adalah agama yang sangat Menjunjung tinggi Al-akhlaqul karima Tidak main-main agama Islam itu Terhadap al-akhlaqul karima Sehingga Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Di dalam salah satu hadith beliau Beliau bersabda Tidak ada yang lebih berat Timbangannya nanti Di dalam Ditimbangan Ehra'li julu kiamat Tidak ada yang lebih berat Lekan pegawian kesolahan Lebih berat Pahalanya Min husnil khuluk Tidak ada yang lebih berat Dari akhlak yang baik Dan inilah yang ingin Tiang pesan Kepada diri tiang Dan kepada pelungguh semua Eh ini adalah satu Wasiat dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Satu pesan Di dalam agama kita Yang bukan hanya Dalam satu dua ayat Ratusan ayat Yang berbicara tentang akhlak Yang berbicara tentang moral Yang bicara tentang etika Adab Sopan santun Sopan santun Kepada orang yang terdekat Kepada kita Yang namanya Alwalidain Atau orang tua Sehingga Allah berfirman Wala taqullahuma Uffir Jangan engkau mengatakan Hatta mengatakan Uff Uff itu artinya Semacam Ah Misalnya Eh anak Eh anakku Beketik Ah Itu dilarang Di dalam Al-Quran Apalagi yang lebih dari Ah Apalagi ngeremon Banyak sekarang Anak bajang ngeremon Sama orang tuanya Hati-hati Hasil ngeremon itu Sang Dek de daid Epe Sang Dek man pedait Setahun Dua tahun Teluh tahun Empat tahun Lagu Sindik deman Pemati Wajib Pedait Akibat Lekan Ah Ngerumun Wajib Pedait Kecuali Apabila Orang tuanya Redo Kecuali Apabila Orang tuanya Memaafkan Zohir Dan Bah Jangan heran Kalau misalnya Sida Pelunggu Punya anak Sekarang Ku macel Sekali sama Pelunggu Nakal Telah Dia merita Bada Jangan-jangan Seperti kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Berbuat Baiklah Kepada Orang tuamu Maka Anak Anakmu Akan Berbuat Baik Kepadamu Apa Mahfum Kholafahnya Kalau Tidak Mau Baik Sama Orang Tua Nanti Kalau Punya Anak Anak Itu Juga Tidak Akan Berbakti Kepadamu